Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika pada video pembelajaran kita yang ke-6 dengan kelas 10 IIS bersama saya Ibu Anastasia Indah Purnawati Sebelum kita melanjutkan pada materi kita, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, tidak kurang sesuatu apa, selalu dalam lindungan Tuhan Baik, mari kita lanjut pada materi kita kali ini, masuk pada KD 3.4 yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dengan gerak lurus, dengan percepatan konstan berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya keselamatan lalu lintas Materi yang kita pelajari kali ini adalah kinematika gerak Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu Kita masuk pada gerak lurus Jadi gerak itu sendiri dibedakan menjadi beberapa Ada gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar Kita gerak lurus dulu Kita bahas pertama jarak Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu tertentu Jarak ini merupakan besaran skalar Karena jarak tidak tergantung pada arah Jadi seberapa jauh kamu jalani jarak yang ditempuh ya Semua dihitung Jadi ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang semua dihitung ya Kemudian yang kedua perpindahan Perpindahan adalah perubahan posisi dari kedudukan awal ke kedudukan akhir dengan selang waktu tertentu Perpindahan ini termasuk dalam besaran vektor Karena perpindahan itu tergantung pada arah Jadi kita berjalan ke kanan, kemudian berbalik ke kiri Nah ke kanan dan ke kiri itu berlawanan arah Ke kanan kita ambil arah positif, ke kiri kita ambil arah negatif Sehingga perpindahan itu merupakan besaran vektor Karena mempunyai besar dan arah Selanjutnya kelajuan Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu Nah kelajuan ini berkaitan dengan jarak Maka kelajuan merupakan besaran skalar Kemudian kita Ini perumusannya ya Kelajuan itu jarak Total jarak dibagi waktu tempuh Nah ini Ini keterangannya Nanti bisa dibaca sendiri ya Kita lanjut pada kecepatan Kecepatan adalah perpindahan yang dialami benda tiap satuan waktu Nah ini hubungannya dengan perpindahan Otomatis kecepatan ini merupakan besaran vektor Ya begitu Nah kecepatan kita bagi menjadi kecepatan sesaat Dan nanti ada kecepatan rata-rata Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada saat tertentu Perumusannya begini V sama dengan limit delta T mendekati 0 Dari delta S per delta T Atau boleh juga dengan D S per D T Nah D per D T ini adalah turunan Nah D S per D T ini adalah turunan jarak terhadap waktu Kemudian lanjut ya Kecepatan rata-rata adalah Perbandingan antara perpindahan benda dengan selang waktu Perumusannya begini Kecepatan rata-rata ini perpindahan ini selang waktu Ya Keterangannya Nah bisa dibaca Selanjutnya Masuk pada percepatan Percepatan adalah perubahan kecepatan benda tiap satuan waktu Ini berubah dengan kecepatan Berarti percepatan ini merupakan besaran vektor Nah ini besaran vektor ya Nah ini juga ada dua Percepatan sesaat dan percepatan rata-rata Percepatan sesaat adalah Percepatan benda pada saat tertentu Nih perumusannya A sama dengan limit delta T mendekati 0 Dari delta V per delta T Atau D V per D T Turunan kecepatan terhadap waktu Sekarang percepatan rata-rata adalah Perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan selang waktu Nah ini A rata-rata sama dengan perubahan kecepatan Dibagi selang waktu Nah ini keterangannya Bisa dibaca ya Kita lanjut Jenis-jenis gerak lurus Nah Jenis-jenis gerak lurus Ini ada beberapa Yang pertama GLB Gerak lurus beraturan Adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus Dengan kecepatan tetap Perumusannya S sama dengan V kali T Terangannya Nah ini di SMP sudah dapat ya Selanjutnya kita Masuk pada gerak lurus berubah beraturan GLBB adalah Gerak suatu benda pada lintasan lurus Dengan percepatan tetap Ini dibagi menjadi Gerak lurus dipercepat beraturan Nah ini dengan Percepatan bernilai positif Kemudian yang berikutnya Gerak lurus diperlambat beraturan Ini dengan percepatan bernilai negatif Kemudian ini perumusannya VT sama dengan V0 ditambah A kali T VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat Ditambah 2A kali S Sedangkan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat Nah ini Keterangannya bisa dibaca ya Oke kita lanjut pada Gerak vertikal Gerak vertikal dibedakan menjadi 3 Nah ini perumusannya Yang pertama gerak vertikal ke atas Itu dengan kecepatan awal Kemudian gerak vertikal ke bawah Itu juga dengan kecepatan awal Dan yang ketiga gerak jatuh bebas Namanya jatuh bebas itu berarti tanpa kecepatan awal Nah sekarang kita bahas gerak vertikal ke atas Ini perumusannya Ini ada tanda minus 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 Itu karena gerak vertikal ke atas itu Melawan arah gaya gravitasi bumi Nah disini percepatan yang digunakan juga Percepatan gravitasi Nah sehingga ini minus Itu karena arahnya ke atas Melawan arah gaya gravitasi bumi Nah ini keterangannya Nah bisa dibaca ya Kita lanjut pada gerak vertikal ke bawah Nah ini sebenarnya perumusannya mirip Bedanya ini tanda plus Tanda plus Tanda plus ya tambah ya Kenapa? Karena ke bawah itu searah dengan gaya gravitasi bumi Itu bedanya dengan yang ke atas tadi ya Yang terakhir gerak jatuh bebas Nah perumusannya sebenarnya mirip dengan gerak vertikal ke bawah Hanya pada gerak jatuh bebas itu tanpa kecepatan awal Sehingga V0 nya tadi sama dengan 0 Disini tadi juga ada V0 kuadrat ya Itu juga sama dengan 0 Kemudian disini tadi V0 kali T juga sama dengan 0 Sehingga bisa kita hilangkan Tinggal VT sama dengan G kali T VT kuadrat sama dengan A 2GH dan H sama dengan setengah GT kuadrat Nah ini keterangannya Itu ya Oke pertemuan kita kali ini sampai disini Kalau mungkin masih ada yang belum jelas Ada yang mau bertanya silahkan Boleh pada pertemuan berikutnya Atau boleh melalui WA Sampai jumpa pada video berikutnya Salam sehat selalu Terima kasih